Jenderal Tuhan Jenderal Maaf, maaf Saya tidak mengetahui kehadiran Tuhan Senopati disini Tidak apa-apa Tuhan Maaf Tuhan Kenapa Tuhan sepertinya sedang dihukum Saya malu pada Anda dan Gusti Prabu Karena sampai saat ini Saya belum bisa menangkap Chiang Li Menemukan pembelum Jangan terlalu difikirkan Tuhan Saya yakin Suatu saat Chiang Li akan tertangkap Tapi aku tidak boleh tinggal diam Maksudnya Tuhan mau pergi Aku harus segera menangkap mereka Tuhan memang memiliki jiwa yang berkangun Jawa Tapi alangkah lebih baiknya Tuhan minta izin dulu Kepada Gusti Prabu selama Ya Tentu saya akan meminta izin beliau Antarkan saya pada Gusti Prabu Mari Jadi Jenderal Hui Ingin menangkap jahat itu Benar Yang Mulia Untuk itulah hamba jauh-jauh datang kemari Kalau begitu Aku tidak bisa menahan Jenderal Bawalah prajurit secukupnya Yang Jenderal butuhkan Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia Saya lebih baik pergi sendiri Untuk memudahkan saya bergerak Ya Jika tugas Jenderal sudah selesai Singgahlah Ke Istana I Baik Kalau begitu saya pamit Yang Mulia Batang Pohon Bandung ini Terlihat seperti pohon biasa Ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa Dan aku rasa Sayang Kalau akar Pohon Bandung ini Diserahkan pada Ahizma Kamu benar Lebih baik Kita gunakan saja sendiri Aku yakin Dengan akar Pohon Bandung ini Kita akan semakin hebat Dan tidak terkalahkan Bahkan Kita dapat bebas Dari pengaruh Ahizma Kemana arga dana dan jubah lear Kenapa dia belum juga kembali Jangan-jangan Terjadi sesuatu pada mereka Aku harus melihat Kurang ajar Ternyata mereka mencoba mengkhianatiku Baik Aku akan memberi pelajaran Kepada mereka berdua Lalu Apa yang harus kita lakukan sekarang Arga dana Kita taklukan seluruh Tokoh golongan hitam Gagasan yang bagus Kita akan menjadi pemimpin mereka semua Hentikan mimpi kalian Sebab itu tidak akan pernah terjadi Serahkan tongkat kayu itu pada aku Ahizma Ternyata kamu memang lebih dulu Mengetahui apa kehebatan akar Pohon Bandung ini Dan aku rasa Kamu harus merasakan kehebatannya Ternyata kamu memanggil Kekuatan akar Pohon Bandung ini Memang berdengar hebat Aku terpaksa harus mengangkat ilmu sihir Sekarang kalian sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Tongkat akar Pohon Bandung ini sudah ada pada aku Apa kalian masih mau merasakan tongkat ini? Ampunnya ya Jangan melakukan itu pada kalian Kali ini akan ku maafkan Karena aku masih membutuhkan tenaga kalian Baik Kami menyerah Kembalikan aku seperti semua lagi Baiklah Tapi ingat Jangan coba-coba untuk berhianat lagi kepada aku Karena aku tidak akan pernah memaafkan kalian Baik nih Kami berjanji tidak akan berhianat Tetapi Semukan dulu janglin Baik Aku pegang janji Kurang aja Aku bersumpah Suatu saat nanti Dia yang akan berlutut di bawah telapak kakiku Awas kamu Nenesi Kamu sudah berani membuatku seperti ini Kamu akan merasakan akibatnya nanti Amuk Sepertinya dia sudah berlahan Aku juga bersama Berapa hebatnya kesaktian Bagaimana buat padamu Kembali Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Kasian wa prabukmamukmarul Kita harus membantu Tapi kak Dia jahat rada Biar bagaimanapun Kita harus menolong Karena dia masih terhitunggu aku Bismillahirrahmanirrahim Hebat juga pocah itu Pukulan Raden Kiansa Maupun Aryaku Tidak lupakan Kenapa aku harus memikirkan soal itu Mumpung mereka sedang bertarung Sebaiknya aku pergi dari sini Ya Ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.